Rumah pasangan suami istri atau pasutri bernama Ilyas, 60 tahun, dan Walara, 55 tahun, ludes dibakar warga di desa Tanjung Tiram, kecamatan Moramu Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra pada minggu 2 Januari 2021. Keduanya dituduh memiliki ilmu hitam dan menyantai tetangganya hingga meninggal dunia. Dikutip dari Kompas.com, pada 25 Januari 2022, Kepala Polsek Moramu Utara Ibtu Gemma Brajaksono memberikan penjelasan. Peristiwa pembakaran rumah pasutri itu berawal dari sejumlah warga desa Tanjung Tiram yang menyebut pemilik rumah memiliki ilmu hitam. Hal itu karena sebelumnya ada kejadian seorang warga desa yang meninggal dunia yang diduga akibat ilmu hitam dari pasutri tersebut. Gemma mengungkapkan sebenarnya sebelum dibakar, pihaknya sudah berjaga-jaga di rumah itu. Polisi juga telah mengimbau warga agar tidak main hakim sendiri. Saat itu puluhan warga mendatangi rumah korban. Hingga sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, pihak kepolisian masih berada di lokasi kejadian. Waktu yang sama, warga juga sudah memubarkan diri. Kemudian polisi meninggalkan rumah itu untuk kembali ke Polsek. Namun sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sejumlah warga kembali mendatangi rumah itu dan membakarnya. Tak hanya rumah yang dibakar, masa juga membakar perahu milik korban di lokasi yang berbeda. Diketahui, Ilyas pemilik rumah merupakan seorang nelayan dan istrinya Walara adalah seorang petani. Gemah menjelaskan alasan warga membakar rumah Pasutri itu agar pemilik rumah tidak tinggal di desa mereka. Mereka menginginkan Pasutri tersebut angkat kaki dari desa mereka karena diduga memiliki ilmu hitam alias ilmu paragang. Pasutri tersebut lantas mengungsi ke markas kepolisian sektor Moramo Utara. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kunawi Selatan Ibtu Hendrianto Tandirerung mengungkapkan pihaknya telah memanggil 9 saksi. Hal ini untuk dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana pembakaran rumah warga di desa Tanjung Tiram, Moramo Utara. Kesembilan orang saksi itu merupakan warga sekitar desa Tanjung Tiram. Terkini, situasi di lokasi kejadian sudah kondusif dan terkendali. Sedangkan Pasutri tersebut sudah dijemput keluarganya dari kendari. Penyelidikan kasus pembakaran rumah ini masih dilakukan oleh Polres Kunawi Selatan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lain yang hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!